Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya bu ya benang wall itu kan dari bulu domba yang masih hidup bu ya bukannya kalau masih hidup bulu tersebut diambil itu termasuk bangkai kecuali domba tersebut disembeli dahulu atau kan rajis tersebut di ma'fu syukron bu ya bulu domba membahasanya adalah bulu binatang binatang ada dua binatang yang halal dimakan dan binatang yang tidak halal dimakan binatang yang halal dimakan contohnya domba kalau binatang yang halal dimakan maka bulunya adalah suci suci baik di saat masih menempel di binatang tersebut atau dipotong dalam keadaan hidup sepakat ulama tidak ada khilaf dalam hal ini tidak ada yang mengatakan najis siapapun ulama tidak ada yang mengatakan termasuk matab syafi'i dalam hal ini sangat ketat jadi kalau bulu domba karena diambil dari domba yang masih hidup maka bulu tersebut masih abad dianggap suci ini kesepakatan bulu binatang yang halal dimakan baik yang masih nyambung atau sudah dipotong muttasil omunfasil baik dan itu disepakati oleh semua ulama kecuali binatang yang halal dimakan kemudian binatang yang haram dimakan kalau binatang yang haram dimakan binatang yang haram dimakan maka kalau masih sambung kepada binatangnya masih nempel di kulitnya adalah dianggap suci ini kesepakatan ulama juga kecuali binatang yang dianggap najis misalnya menurut Abu Hanifah dikecualikan kecuali babi kalau babi bulunya biarpun masih nempel dianggap najis nempel kecuali madhab syafi'i dan hambali anjing dan babi bulunya yang masih nempel tetap dianggap najis madhab malik suci semuanya asalkan masih nempel di dagingnya di kulitnya dan masih hidup masih hidup nempel kalau muttasil kalau sudah terpisah kalau terpisah dari kulitnya binatang yang haram dimakan ini matab syafi'i ketat kalau sudah terpisah kalau sudah mati binatang yang haram dimakan apakah karena tidak disembel apakah karena kambing tidak disembelah jadi bangkai atau memang ada dasarnya binatang yang haram dimakan menurut matab syafi'i anjing misalnya maka bulunya yang terpisahkan najis dihukumi sama dengan binatangnya itu hanya di dalam matab syafi'i saja tapi di dalam matab imam Abu Hanifat matab imam malik matab imam Ahmad bin Hanbal bulu hukumnya bulu yang terpisah hukumnya seperti bulu yang masih nempel binatang waktu hidup kalau waktu hidupnya suci maka bulunya juga tetap suci karena bulu tidak bisa kemasukan kehidupan tidak ada rohnya jadi bulu bisa ditopel maka bulu menurut matab Hanafi'i maliki hambali biarpun binatang yang haram dimakan kemudian dicukur bulunya adalah tetap suci kecuali kembali kepada dari dasar kecuali kecuali menurut Abu Hanifat babi memang asalnya najis atau anjing sama babi menurut matab hambali kalau matab syafi'i mati bangkai bulunya adalah najis kecuali bulu bangkai bulu bangkai pengecualian dari matab syafi'i pun yang mengatakan bulunya najis dari bangkai binatang kecuali bulu bangkai yang ditibar disamak di kulit dibersihkan kulitnya dengan cara tertentu dikasih sesuatu yang panas selalu akan bersih dicuci maka sekalian bulu-bulunya jadi suci lagi-lagi kecuali anjing dan babi yang tidak bisa disusikkan dalam matab syafi'i semua binatang boleh disamak kecuali anjing dan babi biarpun yang haram dimakan boleh disamak begitu akan menjadi seperti itu jadi ini adalah pemahaman di dalam perbedaan ulama hanya kembali kepada pertanyaan wal disepakati adalah suci menurut semua matab Wallahu'alam sub indo by broth3rmax Terima kasih.